Total hingga siang ini 12 rumah di kampung Cibatuhilir RT1 RW11, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabung, Jawa Barat, tertimbun longsor. Kepala Desa Sekarwangi Abeng, Baya Nuri, mengatakan awalnya warga melihat kejadian mencurigakan di tebing yang berada di atas permukiman hingga terdengar suara keretekan mencurigakan pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pada 24 Januari 2024. Beruntung warga tidak ada yang menjadi korban. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jabar, M. Rizal Jalaluddin. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik, YSI dan juga tribuners dapat saya sampaikan untuk longsor yang terjadi di kampung Cibatuhilir, RT1 RW11, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabung, Jawa Barat yang terjadi pada hari Rabu selalu itu membuat pada awalnya 10 rumah tertimbun longsor dan terupdate. Ada 12 rumah untuk yang ini sendiri, informasi yang kami dapatkan dari BPPD Kabupaten Sukabungi. Untuk jumlah rumah yang tertimbun longsor itu ada sekitar 13 rumah dan 58 rumah. Ada pun sekitar 79 kepala keluarga itu rumahnya terancam oleh longsor sehingga dikosongkan. Dan mereka mengungsi di tenda pengungsian yang ada di kawasan perumahan Taman Bolo, di RW10, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak. Dan dalam peristiwa tersebut memang tidak ada korban jiwa karena sebelum kejadian warga mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di atas tebing seperti tadi disampaikan yang awalnya terdengar suara krepetan misterius dan ternyata suara itu merupakan berasal dari bambu yang tergerus oleh longsor sehingga menimbun rumah warga yang ada di bawahnya. Dan warga sendiri sebelum longsor terjadi itu sempat menyelamatkan diri setelah diintrusikan oleh kepala desa ke tempat. Untuk saat ini puluhan masyarakat masih mengungsi di tenda pengungsian ataupun hari ketiga masih mengungsi di hari Jumat ini di tenda pengungsian yang ada di kawasan perumahan Taman Bolo, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabungi, Jawa Barat. Kemarin pun kami telah mendapatkan informasi bahwa dari tim pemerintah daerah saat ini melakukan upaya percepatan untuk penanganan para korban terdampak longsor tersebut. Apakah mereka akan secepatnya dilakukan relokasi sambil menunggu hasil kajian dari badan biologi terkait kondisi tanah di sana apakah masih tetap layak ditinggali atau mereka akan direlokasi ke tempat lain. Dan di pengungsian sendiri dari pemerintah daerah memastikan untuk kebutuhan pokok para masyarakat yang mengungsi dipastikan aman. Kami mendapatkan informasi bahwa dalam satu kali masak itu menghabiskan sampai 50 karung beras ukuran 25 kg untuk kali masak. Dan dalam sehari petugas memasak 3 kali sehari untuk makan para pengungsi di sana. Nah, kemarin juga dari Kementerian Sosial, Bu Mensos, Bu Tri Risma Maharini langsung datang ke lokasi. Dia meminta untuk tambahan tenda, hal itu untuk memisahkan antara pengungsi yang sakit agar tidak bercampur dengan anak-anak ataupun orang yang dalam keadaan sehat karena dikhawatirkan penyakitnya akan menyebar. Dan untuk kondisi saat ini tidak terjadi longsor sejuruhan namun memang masih menunggu hasil kajian dari Badan Geologi dan pemerintah daerah pun tadi pagi masih terus melakukan rapat-rapat untuk membahas bagaimana penanganan yang akan dilakukan terhadap para korban longsor ini. Demikian. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah mengimpun hancara dengan Kepala Desa Sekarwangi, Abeng Bainuri. Pak, kronologi kejadian seperti apa, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Kade Desa Sekarwangi akan menjelaskan tentang kronologi terjadi longsor yang sangat dasar ini. Sekitar jam 6 saya ditelepon sama Ketua RW bahwa ada bunyi-bunyi yang mencerigakan di atas. Nah setelah itu saya langsung meluncur ke lokasi. Ternyata betul sudah ada beberapa rumpun bambu yang sudah agak miring, agak condong. Dan ada bunyi kertak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.